Asinya beda gitu, mungkin ada yang lebih kental, kalau dia lagi lebih butuh lemaknya, ada yang lebih encer atau warnanya kadang-kadang beda. Halo Moms and Gods, saya adalah Prasista Dira Prameswari, biasa dipanggil Sita. Saya adalah Ketua Divisi Komunikasi di Asosiasi Ibum News Indonesia Pusat. Manfaat Asi ini akan terus banyak bagi si bayi, dua tahun atau lebih bahkan. Kalau saya pribadi menyusui anak itu sampai tiga tahun, satu bulan. Ada mekanisme yang namanya baby spit backwash. Jadi misalnya bayinya sedang sakit atau kondisi tubuhnya seperti apapun, itu liurnya membawa informasi tentang kondisi tubuh si bayi. Liurnya mungkin ada, lagi ada virus sunya karena dia sedang sakit. Nah saat menyusu, liur itu tuh masuk sebenarnya ke saluran asih ibunya. Kemudian saluran asih ibunya mendapat informasi, oh bayinya butuh asih yang seperti apa. Mungkin butuh zat kekebalan tubuh atau antibody yang lebih banyak gitu ya. Itulah yang diproduksi oleh asih si ibu, kemudian diberikan kepada bayi. Jadi hebat sekali gitu mekanisme si baby spit backwash yang sampai dua tahun atau lebih. Jadi bayi yang disusui hingga dua tahun atau lebih ini akan terus mendapat manfaat imunitas ya. Ini bisa dicoba kalau misalnya ada ibu-ibu yang menyusui bayi kembar atau kakak dan adeknya yang usianya beda dengan payudara yang berbeda itu. Kalau diperah asihnya beda gitu. Mungkin ada yang lebih kental, kalau dia lagi lebih butuh lemaknya, ada yang lebih encer atau warnanya kadang-kadang beda gitu.